Lo Renata kan? Gue Asmara. Orang-orang nyebut lo istri yang soleh. Selama tinggal di sini kamu sempat ngerasa diganggu nggak? Setan maksud lo. Halo, saya Laura Basuki. Saya Asmara Abigail. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol seputar film Sehidup Semati bareng Brilio. Dari judulnya romantis ya? Kalau menurut kamu romantis? Itu perspektif ya. Romantis setiap orang juga beda-beda. Kalau aku takut ya Sehidup Semati. Ceritanya sebenarnya seputar tentang rumah tangga ya. Jadi film ini diperankan saya sebagai Renata itu yang punya perspektif bahwa pernikahan itu hanya sekali sumber hidup. Sebuah hal yang sakral gitu kan. Ini dibesarkan di keluarga dan lingkungan yang menjunjung tinggi bahwa pernikahan itu hanya sekali sumber hidup. Abis itu ada challenge-challengenya yang akan dihadapi Renata gitu. Seperti kita lihat di trailer. Tuhan menciptakan Adam dari tanah dan tawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu artinya derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebenarnya Mbak Upi nulis skenario ini tuh dari 13 tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangin dari 13 tahun yang lalu baru di filmin sekarang aja kejadiannya masih relate ke banyak orang gitu. Bahwa isu KDRT ini adalah hal yang sangat banyak terjadi di Indonesia. Dan aku rasa ini menjadi isu yang penting untuk diangkat ke sebuah film. Dan rumah tangga tuh memang kompleks ya. Kompleks ya. Itu horor yang sesungguh. Kita mungkin bisa lihat kayak kenapa Edwin karakter yang dimainkan oleh Aryo Bayu melakukan hal-hal. Itu sebetulnya kenapa alasan dia dan maksudnya bisa lihat dari perspektif Renata bagaimana dia tuh menanggapi perilaku-perilaku tersebut. Jadi menurut aku ini bisa membuka pikiran kita sih tentang isu-isu rumah tangga yang sebenarnya selalu behind closed doors kan. Jadi kayak bahan untuk kita berpikir juga sebenarnya rumah tangga yang sesuai sama kita seperti apa sih gitu. Waktu pertama kali baca skenario nya sih aku menempatkan diri sebagai pembaca ya. Dan aku benar-benar shock sih dengan apa yang terjadi pada Renata. Dan bagaimana cara dia menghadapi semuanya berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Karena menurut aku cukup ekstrim gitu. Dan ternyata kalau di kulik-kulik lagi memang di lingkungan kita tuh banyak sekali orang-orang yang mengalami hal yang dialami Renata. Tapi gak berani speak up atau mereka ya ngerasa ini adalah tabu rahasia keluarga. Akhirnya mereka gak minta pertolongan pada siapa-siapa dan akhirnya semuanya terlanjur, terlambat gitu. Jadi aku berusaha untuk mencari apa sih yang menyebabkan Renata sampai melakukan hal-hal yang dilakukan dia dalam skenario gitu. Dengan diskusi dengan Mbak Upi juga. Horornya tuh lebih kayak teror perasaan ya mungkin kayak ambiensnya seperti apa. Horor ketika salah memilih pasangan dalam pernikahan yang di kehidupan nyata itu horor banget kan. Jadi maksud aku sebagai film pembuka untuk 2024 dan rasanya tuh perpaduan horor thriller dalam packaging cerita suami istri rumah tangga itu sesuatu yang sangat baru gitu. Jadi kita sebagai cast juga penasaran banget pengen nonton hasil akhirnya. Renata itu usianya sekitar 28 tahun cerita di film. Dia menikah dengan Edwin yang diperankan Aryo Bayu. Lalu pas awal-awal pernikahan tuh dia ngerasa wah ini adalah cinta yang sesungguhnya. Dia bener-bener in love dengan suaminya. Tapi seiring waktu berjalan terjadi KDRT kemudian ada perselingkuhan. Dan disini akan diceritakan bagaimana Renata menghadapi semuanya itu dengan pikiran bahwa dia harus mempertahankan rumah tangga dia apapun yang terjadi gitu. Kebetulan nama karakternya juga Asmara. Jadi waktu aku screen test juga sudah semangat kayak apakah ini jodoh gitu. Dan Upi tuh spesifik pengen aku rambutnya keriting. Dan aku belum pernah perm rambut dan memang langsung merubah karakter secara fisik ya. Jadi kayak kayaknya dengan Asmara berambut keriting itu dia diem aja udah wild banget gitu. Dan dengan sentuhan pakaian oleh Hagaipakan ya bener-bener dia diem aja tuh sebenernya agak-agak ini ya sangat berteriak walaupun dia silent gitu. Karakternya tuh sebetulnya menjadi teman dekat Renata dan karena karakter Asmara dan Renata itu sangat bertolak belakang. Renata jadi punya perspektif baru tentang kehidupan, tentang sebagai perempuan, tentang kebebasan gitu. Jadi mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala Renata gitu. Jadi seru banget sih memerankan karakter yang bisa menginspirasi Renata. Sebenernya lebih capek sih, capek baik fisik maupun mental gitu. Karena sepanjang film lumayan depresi, dark, terus stressful, takut gitu. Jadi memang rasanya pas break pun tuh cuma bisa diem aja ngambil nafas gitu kayak udah capek banget. Kadang-kadang kalo ke green room suka takut, mengganggu ambience-nya ya. Karena kayaknya ngeliat Kak Laura juga bener-bener lelah banget, capek banget. Kalo buat aku, aku lumayan deg-degan mau kerja sama Upi dan Kak Laura juga kayak ini aja sih. Maksudnya kalo kita dapet script dan pekerjaan baru dan kalo buat aku semakin kita deg-degan itu salah satu adrenalin pump yang bikin kita semangat juga untuk mengulik project tersebut gitu. Dan kadang-kadang kalo lagi deg suka terkesima sendiri sampe kadang-kadang lupa dialog aku itu salah satu tantangan aku. Jadi sampe kalo orang sampe mesti qq gitu cuman ya itu untung jarang-jarang ya sekali-sekali aja. Tapi emang asmara lumayan susah sih untuk aku pribadi untuk mengulik karakter asmara dan memberikan sesuatu yang baru di karakter ini. Aku juga gak mau apa ya sebagai perempuan yang loud atau keliatan banget kesannya kita bisa liat ya di trailer fisiknya seperti apa. Jadi gak mau juga template gak mau juga terlalu apa tipikal ya perempuan-perempuan yang seperti itu. Jadi mencoba menghadirkan sesuatu yang baru mudah-mudahan kita liat nanti di film seperti apa karena saya juga belum liat. Kalo misalnya film udah selesai syuting udah itu maksudnya dengan gampangnya lepas gitu. Tapi kalo misalnya memang masih berjalan ya aku cuman manfaatin semaksimal mungkin ketika pulang ke rumah ya tidur gitu. Tidur mandi air anget gitu minum banyak vitamin segala macem karena takut drop kan. Sebenernya bukan karena gak bisa lepas dari karakter emang karena capek banget aja draining selama syuting. Itu adegannya lumayan menguras emosi dan pikiran tenaga gitu. Syutingnya juga lumayan padet 24 hari. Itu full dari pagi sampai malem pagi sampai malem. Jadi ya lebih nyuri-nyuri waktu istirahat aja sih. Yang berkesan maling kita happy banget kerja sama Mbak Upi ya. Ya Mbak Upi lucu sih. Lucu banget jadi dia menghibur kita semua dengan cara directing dia yang khas dan gemas gitu. Jadi yang menghibur kita ya sutradara kita sendiri. Mau apa Yunus juga ya. Oh ya Yunus Pasola juga. Director of photography ya. Ya kameramennya juga lucu banget. Buat kalian yang misalnya udah lama ngikutin karya-karya Mbak Upi. Pasti tau Mbak Upi tuh memang seneng banget dengan genre ini gitu. Dan skrip ini udah ditulis 13 tahun yang lalu. Jadi aku rasa ini worth to wait banget. Pasti kalian gak akan kecewa lah dengan hasil karya Mbak Upi ya. Semoga. Pesannya adalah hati-hati memilih pasangan hidup. Aku rasa setiap penonton ketika selesai nonton mereka akan dapat hal yang beda-beda. Perspektifnya akan beda-beda. Dan semoga membuka pikiran mereka jadi lebih luas lagi ya. Sama ini ya hati-hati salah pilih tetangga. Terima kasih Sobat Grillio udah dengerin kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa saksikan film Sehidup Semati tanggal 11 Januari 2024 di bioskop-bioskop kesayangan kalian semua. Sampai ketemu. Daaaah.